Islam saja tidak menganjurkan makan binatang kan? Sebuah aliran diduga sesat ditemukan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan bernama Bab Kesucian. Aliran ini diduga ada dalam naungan sebuah yayasan bernama Nur Mutiara Makrifatullah. Yayasan ini berlokasi di Kampung Buta Ejaya, Kelurahan Romang Lompua, Kecematan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Aliran Bab Kesucian ini beredar viral di sosial. Aliran itu diduga sesat karena melarang pengikutnya memakan ikan serta daging. Tak hanya itu, penganut aliran tersebut tidak dianjurkan sholat. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menemukan adanya dugaan aliran sesat bab kesucian di yayasan tersebut. Mui Sulsel menjelaskan ada dua faktor yang menjadikan aliran bab kesucian dinyatakan sesat. Pertama, ajaran tersebut mengharamkan yang telah dihalalkan dalam agama Islam yakni daging, ikan, dan susu. Nabi Muhammad termasuk orang yang gemar meminum susu. Beliau juga menghancurkan para sahabat minum susu dari binatang ternak seperti kambing, unta, dan sapi. Tulis MUI Sulsel Jumat 30 Desember 2022. Jadi melarang orang minum susu menyalahi sunnah nabi serta merusak kesehatan manusia tambahnya. Kedua, ajaran bab kesucian melarang pengikutnya melaksanakan sholat lima waktu. Padahal, dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu rukun Islam. Sementara itu, pihak yayasan Nur Mutiara Makrifatullah membantah itu dengan ajaran sesat. Bantahan itu disampaikan oleh pimpinan yayasan yakni Wayang Hadi Kesumo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!